Bik data adalah kumpulan data yang sangat besar, yang tidak mampu diolah oleh sistem dan perangkat lunak konvensional yang memiliki karakteristik tertentu, yaitu Volume, berarti data yang besar atau banyak. Menurut penelitian, saat ini dunia telah memasuki era Zetabit, merujuk pada berbagai macam variasi jenis data. Sumber variasi data didominasi oleh aktivitas penggunaan mesin pencari di internet, media sosial, dan koneksi M2M. Kecepatan produksi data yang juga berlangsung secara real-time. Veracity, yakni akurasi dan tingkat terus suatu data. Bukan sekedar tentang kualitas data yang disimpan, tetapi terkait juga dengan tingkat terus data tersebut semisal, dari mana sumber data itu, siapa yang membuat data itu, dan lain-lain. Tahukah kamu bahwa, Bik data juga memiliki banyak peranan di berbagai bidang, salah satunya di bidang ekonomi. Kebangkitan ekonomi digital telah mengubah landscape berbagai industri, dan inovasi bermunculan dari berbagai sisi. Anomali baru dan krusial telah muncul ke dalam sistem-sistem perusahaan, dengan segala yang dimilikinya. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab, bagaimana Bik data memberikan efek pada ekonomi digital? Bik data memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kalau kita kembali membuka sejarah. Perkembangan ekonomi yang di masa awal dimulai dengan barter dalam melakukan transaksi ekonomi, kemudian berkembang menjadi ekonomi berbasis manufaktur. Berkembang lagi menjadi ekonomi berbasis teknologi tinggi, dan saat ini berkembang menjadi ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Selanjutnya ada sektor bisnis Bik data. Adanya sektor pada Google sebagai pelopor. Pada tahun 2006 sempat memperkenalkan Google Bik Tablet. Bik Tablet adalah sebuah sistem database bersekala besar dan cepat yang digunakan. Oleh Google untuk mengolah berbagai jenis data dari berbagai layanan, termasuk data dari layanan mesin pencarian yang berbasis internet, lalu ada Facebook. Facebook menerapkan sistem database sejenis untuk menangani melonjaknya pengguna layanan mereka. Dengan teknologi Bik data, Facebook tak pernah kesulitan untuk menangani perdaran data pengguna FB2 38M. Selanjutnya ada SoCity 5, nol yang berkonsep di mana kita menggunakan ilmu pengetahuan seperti Big Data, robotik, dan lain sebagainya untuk melayani untuk kebutuhan. Tujuan mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup yang sepenuhnya berupa aktivitas positif dan mereka merasakan nyaman. Lalu ada INF, VRA Struktur, dan Industri Premier. Yakni ada dua unsur yang pertama, ada sensor GPS kepadatan lalu lintas, yang kedua ada sensor cuaca ladang pertanian. Lalu ada e-commerce, atau biasanya disebut juga dengan marketplace. E-commerce atau marketplace terjadinya jual-beli dan membutuhkan feedback dan informasi tentang needs dari para pelanggan. Pertumbuhan Big Data yang semakin pesat memberikan peluang bagi ekonomi dan perkembangan e-commerce di Indonesia. Antara lain, yang pertama yaitu, Meningkatkan Pengalaman Belanja Konsumen Contohnya, saat konsumen mengunjungi sebuah website, mereka tidak hanya berniat untuk langsung berbelanja, tapi juga mencari-cari insight produk apa yang kira-kira mereka butuhkan. Dengan data, pelaku e-commerce dapat memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan minat konsumen berdasarkan histori pencariannya. Kepuasan pengalaman belanja konsumen tentu sangat berpengaruh bagi keputusan mereka untuk kembali ke e-commerce tersebut atau tidak. Yang kedua yaitu, Personalisasi Belanja Berdasarkan Minat Konsumen Misal, data histori konsumen yang sudah terdaftar pada analisis kategori produk apa yang paling diminati. Ketika sedang ada promosi belanja online seperti 11.11 atau Harbol Nashari Belanja Online Nasional, pelaku e-commerce bisa melakukan personalisasi untuk hanya memberikan diskon-diskon produk. Yang ketiga yaitu, Perang Strategi Antara E-commerce Semakin Sengit Pada tahun 2018, Indonesia adalah negara dengan pasar online terbesar di Asia Tenggara. Tidak heran banyak pemain e-commerce yang begitu agresif untuk menarik pelanggan. Tren belanja online semakin meningkat tiap tahunnya, tidak hanya dipengaruhi oleh kemelekan pengguna terhadap teknologi dan pembayaran online, tapi juga eksposur promosi besar-besaran dari pelaku e-commerce. Simak terus yuk! Apa itu bisnis digital? Bisnis digital adalah sebuah proses di mana pelaku usaha mengaplikasikan teknologi ke dalam bisnisnya demi menciptakan inovasi dan model bisnis yang dapat meningkatkan pengalaman pelanggannya. Ada empat model bisnis digital, yaitu yang pertama model B2B atau BUSINIS-TO-BUSINIS, kedua model B2C atau BUSINIS-TO-KONSUMER, ketiga model C2C atau KONSUMER-TO-KONSUMER, dan yang keempat model C2B atau KONSUMER-TO-BUSINIS. Yang pertama yaitu model B2B atau BUSINIS-TO-BUSINIS, adalah model bisnis yang lebih berfokus pada penyediaan produk barang dan jasa dari satu bisnis ke bisnis lainnya, contohnya sebuah perusahaan memproduksi gadget seperti laptop dan smartphone sebagai produk-produk jualannya. Maka, BUSINIS model B2B akan menyediakan berbagai perangkat material yang bisa digunakan untuk membuat gadget tersebut. Kedua, model B2C atau BUSINIS-TO-KONSUMER, yaitu model bisnis yang di mana transaksi bisnis terjadi secara langsung dari perusahaan penyedia barang atau jasa ke konsumen akhir. B2C, menyediakan barang atau jasa untuk keperluan pribadi konsumen. Contohnya dapat kita lihat dalam pusat perbelanjaan seperti mal, pasar, hingga restoran, serta penjualan online. Selanjutnya ada model C2C atau CONSUMER-TO-KONSUMER, yaitu model bisnis di mana konsumen bisa menjual produk langsung ke konsumen lainnya. Konsumen biasanya akan mengunjungi marketplace untuk menawarkan barangnya kepada konsumen lain melalui Tokopedia, Shopee, dan Instagram. Yang terakhir ada model CONSUMER-TO-BUSINAS. Pada model bisnis ini, konsumen akan menawarkan produk kepada sebuah bisnis. Contohnya konsumen memberikan ide untuk pengembangan produk baru suatu bisnis, maka konsumen tersebut menciptakan nilai untuk bisnis jika bisnis itu mengadopsi ide tersebut. Setelah membahas model bisnis digital. Selanjutnya, kita akan beranjak ke topik manfaat membangun bisnis digital. Manfaat yang pertama yaitu menghadirkan pengalaman konsumen yang lebih baik. Kedua, meningkatkan keterampilan pegawai. Ketiga, memudahkan pengumpulan dan analisis data. Keempat, membuka peluang digitalisasi produk dan layanan. Kelima, meningkatkan keuntungan perusahaan. Mari kita simak, apa itu implementasi bisnis digital? Model bisnis merupakan salah satu faktor keberhasilan bisnis. Teknologi merupakan salah satu faktor dalam perkembangan dalam bisnis digital. Dari teknologi, kita dapat mengeksplorasi peluang-peluang lain melalui dunia digital dan dapat meraih keuntungan yang lebih modern. Model bisnis juga seringkali muncul dari adaptasi model bisnis lama maupun adaptif di era digital. Terdapat banyak jenis model dalam bisnis yang bisa diklasifikasikan dalam beberapa model. Macam-macam implementasi bisnis digital Yang pertama, brokerage atau marketplace, yaitu mengarahkan upaya bisnis untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya penjual dan pembeli. Kedua, advertising via itu menghubungkan para pengiklan dengan pemilik media. Pemilik media juga mempunyai model bisnis advertising untuk menyediakan iklan langsung ke platformnya. Ketiga, info media review itu mengandalkan kualitas dari kurasi informasi yang disediakan semakin berkualitas atau bermanfaat, maka semakin mahal harga yang ditawarkan. Selanjutnya ada merchant, yaitu model bisnis ini sama seperti model bisnis yang sudah ada sebelum era digital. Namun perbedaannya terletak pada pemanfaatan digital sebagai saluran distribusi dan pemasaran. Kedua, manufacturer, yaitu memanfaatkan kekuatan digital untuk membuat proses bisnis lebih efisin dan efektif. Manufakturer dapat menjual produk langsung ke konsumen maupun ke jaringan distributor yang dimiliki. Ketiga, affiliate, yaitu menawarkan produk yang dimiliki oleh perusahaan lain dengan keuntungan berupa presentes keuntungan jika terjadi penjualan. Yang keempat, community, yaitu mengandalkan komunitas yang aktif dan ingat demand yang tinggi untuk menjalankan bisnisnya. Kelima, subscription, yaitu membebankan biaya tertentu kepada konsumen sebagai ganti untuk menggunakan layanan yang ditawarkan. Semakin banyak pengguna yang dimiliki, maka semakin besar penghasilan yang didapatkan. Keenam, utility, atau on demand, yaitu membebankan biaya sesuai layanan yang digunakan. Kita banyak melihat model bisnis ini semakin efektif dengan banyaknya menawarkan layanan.